Hari ini di kota Bekasi tidak ada lagi nama jalan Dewi Persik di Google Maps. Nama jalan yang sempat berubah dengan nama penyanyi dangdut ini sudah menghilang. Namun sayangnya nama jalan Dewi Sartika belum tertulis seperti nama jalan lain di sekitarnya. Sebelumnya 30 Juli lalu, nama jalan Dewi Sartika berubah nama menjadi jalan Dewi Persik. Warga resah, kebingungan dan penasaran. Kenapa Google bisa mengubah nama menjadi sosok penyanyi dangdut di kawasan mereka? Pemkot Bekasi kini sedang mengonfirmasi insiden ini kepada Google karena sudah meresahkan warga Bekasi. Adanya pengaduan tentang nama jalan Dewi Sartika yang dikomentasikan disitu nama seorang artis. Dan tentunya ini pengaduan masyarakat kita tindak lanjuti dan kita re-checking dulu. Dan ternyata memang benar saat kami sedang proses untuk mengambil surat, baik itu secara langsung maupun melalui email. Banyak sebab jalan Dewi Sartika berubah nama menjadi Dewi Persik. Bisa jadi ulah peretas atau adanya kesalahan sistem. Meski begitu, warga dan pemkot Bekasi berharap insiden tidak terulang karena bisa merugikan banyak penggunanya. Menyadari adanya insiden ini, Google Indonesia sudah meminta maaf atas kesalahan ini dan segera memperbaiki sistemnya. Ari Rituan melaporkan untuk NET.